Anis akan kalah Kalau Prabowo bergabung dengan Ganjar Per data hari ini secara hipotetis Kemungkinan Anis kalah Pak Willy, kalau sampai Ganjar Bergabung dengan Prabowo Calonmu akan kalah, gimana pendapat Nasdem? Ya Bang, kami ini Dilatih untuk malam Bermimpi Memenangkan pertarungan dan bangun pagi Bekerja secara totalitas Untuk memenangkan pertarungan Itulah moralitas setiap orang yang terjadi Dalam petang Itu idealnya begitu? Moralitas Artinya kan itu pertanyaannya survei Jika pemilu hari ini Dipasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Kan hari ini Pemilu kita 14 Februari 2024 Ada waktu Jadi tentu ini Siapapun yang berlagak Adalah putra-putri terbaik bangsa Dan kemudian siapapun yang menang Itulah menang rakyat Karena itu pilihan Mayoritas dan rakyat Tugas sejarah kami Di partai politik Adalah Memastikan kandidat kami Menang dengan cara-cara Apa kehebatan Anies? Apa kehebatan beliau? Anies ini Kalau bagi saya Saya ini kebetulan Ketua Dewan Masjid Anies itu ketua SMPT Senat Masjid Masjid Itu bagi kami Aktivis pro-demokrasi Dialah benchmarking Untuk memimpin bangsa Seorang yang memiliki Kapasitas Integritas Anies adalah Intelektual organik Yang benar-benar Mendedikasikan dirinya Untuk kemajuan peradaban Memiliki retorika yang baik Memiliki jejak rekam yang baik Dan ini adalah sebuah Historical Republican Yang berlanjut Jadi Anies adalah orang Yang mendedikasikan dirinya Indonesia mengajak Kepada kebajikan-kebajikan Republik